Halo semua, senang jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Spotify dan Youtube yang membuatmu paham dan terhubung dengan isu-isu penting di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptoraharja dan koho saya Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Halo Ibu Dina, kabarku baik. Ibu sehat, selalu sehat Ibu Dina dan keluarga? Puji Tuhan sehat. Ini episode keberapa ya Nadia? Wah hari ini Nyambung akan merekam episode ke-7 Ibu Dina. Jadi para pendengar juga pasti sudah sadarkan kalau hari ini kita kembali menggunakan bahasa Indonesia dalam berdiskusi. Karena hari ini kita akan membicarakan semua tentang jaminan kesehatan di Indonesia ya Ibu Dina ya. Namun sebelum mulai, kayaknya aku harus memperkenalkan Bapak yang akan ikut diskusi kita nih Ibu Dina. Nyambung, kedatangan Dr. Franciscus Jaya Adi Sumarta atau Pak Franz. Halo Pak Franz. Halo, selamat malam. Nadila, Ibu Dina, apa kabar semuanya? Baik Pak Franz, Alhamdulillah. Apa kabarnya juga Bapak? Ya, baik. Dengar banyak teman-teman kena COVID-19, jadi kita harus lebih hati-hati ya. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Benar-benar setuju. Kan lagi ada PPKM darurat ya Pak sekarang. Hari ini ya, tanggal kita merekam hari ini tanggal 3 Juli. Ini hari pertama PPKM darurat. Oke, kalau aku boleh memperkenalkan sedikit tentang Dr. Franz, beliau adalah spesialis kesejahteraan sosial yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor. Salah satunya kelapa sawit. Jadi, sepertinya Pak Franz itu sangat tepat ya untuk bicara di episode kali ini. Beliau juga merupakan salah satu peneliti di Sinergy Polisis. Selamat bergabung Pak Franz, kita tidak sabar untuk mendengar pemikiran-pemikiran dari Pak Franz. Oke, kembali lagi ke Bu Dina. Hari ini kita akan membicarakan seputar jaminan kesehatan nasional di Indonesia ya Bu. Jadi, kira-kira apa aja sih yang akan disentuh dalam nyambung hari ini? Ya, selamat datang ya Pak Franz. Terima kasih sudah bergabung kali ini buat nyambung. Topik kita kali ini adalah seputar patient navigation. Alias bantuan pendampingan bagi pasien untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan. Nah, istilah patient navigation ini umumnya digunakan di negara-negara maju. Tapi, sebenarnya juga bisa ditemukan dalam penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sinergy Polisis yang didukung oleh Alliance for Health Policy and System Research, WHO Genewa. Karena fenomena ini ternyata juga berkembang di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk juga di Indonesia. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya fakta di lapangan, seperti apa, konsekuensinya buat Indonesia juga seperti apa, khususnya dalam konteks jaminan kesehatan nasional atau JKN, maupun dalam situasi pandemi COVID yang kita alami belakangan ini. Oke, wah berarti kita akan banyak bincang-bincang seputar bantuan pendampingan bagi pasien JKN, dan bagaimana cerita-cerita jaminan kesehatan di negara selain Indonesia ya, Bu Dina ya. Apakah diskusi ini terkait ya, Bu Dina, dengan perbincangan kita yang lalu dengan Pak Timbul di episode keempat? Kan kita bicarain jaminan sosial juga tadi waktu itu. Pak Timbul itu pelaku, salah satu pelakunya. Nah, Pak Franz ini yang selama ini mengikuti gerak-gerik orang-orang seperti Pak Timbul, dan kapan-kapan nanti kita undang juga pasien navigator dari wilayah lain di Indonesia ya. Oke, oke, oke. Berarti pendengar nyambung, boleh nih intip episode keempat kita seputar jaminan sosial, karena kayaknya akan nyambung dengan episode ke-7 ini ya, Bu Dina. Oke, tadi Ibu bilang bahwa sebutan passion navigation itu sering digunakan di negara-negara maju. Sebenarnya passion navigation itu apa sih, Ibu Dina, Pak Franz? Oke, baik, terima kasih, Nadira. Jadi sebetulnya passion navigation itu adalah satu konsep yang berkembang di Amerika ya, pada tahun sekitar Presiden Josh Bush yang pertama ya, itu 2001-an ya. Jadi waktu itu sebetulnya lebih ke, ada masalah nih di Amerika. Pada tahun 2009 itu, menurut census tahun tersebut, ada sekitar 43 orang juta yang tergolong miskin, tidak punya asuransi, dan lebih spesifik lagi adalah mereka yang berkulit hitam, keturunan dari Amerika Latin, kemudian tidak punya KTP atau ID ya, karena kebanyakan mereka itu masuk ke Amerika secara ilegal, atau mereka lahir di Amerika dari keluarga yang tidak punya identitas, dan lain sebagainya. Akibatnya mereka tidak punya akses untuk ke sistem asuransi di Amerika. Nah, kemudian kenapa itu jadi problem ya? Karena pada di Amerika, mungkin karena kebiasaan juga ya, cara hidup, gaya hidup mereka yang sangat tidak teratur, khususnya kaum miskin, kalau Anda lihat di Amerika justru masyarakat miskin di sana itu besar-besar tubuhnya, gemuk gitu. Bukan berarti mereka itu kaya ya, tetapi karena mereka makan makanan yang tidak rehat. Makanan itu misalnya daging, bagian yang lemaknya, atau kalau minum juga terlalu banyak yang banyak gulanya, sodanya. Karena itu memang yang paling murah ya, paling bisa diakses untuk konsumsi setiap hari. Kalau beli air mineral, itu justru lebih mahal. Kalaupun mereka mau menggunakan air yang melangganan dari misalnya PDAM-nya di Amerika, itu pun juga untuk daerah-daerah terutu tidak terjamin kebersihan yang sama lah. Contoh kasusnya kayak di Jakarta Utara seperti itu. Nah, akibatnya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang mudah untuk terkena penyakit kanker. Nah, kalau penyakit kanker itu sebetulnya adalah satu penyakit yang bisa dikontrol atau diobati ya. Asalkan dia sejak awal itu sudah dideteksi, namanya di-screening gitu. Nah, masyarakat yang miskin ini kan pertama dia nggak punya uang, kedua dia juga nggak punya informasi soal penyakit kanker, kemudian juga mereka tidak punya, apa ya, maksudnya antara makan dan ke rumah sakit, mereka pasti akan lebih memilih untuk makan gitu. Uangnya ya, dipakai untuk makan dari kita ke rumah sakit. Kalau masih sehat kok, ngapain ke rumah sakit gitu. Nah, tapi dalam jangka panjang, kelompok masyarakat ini justru yang kalau masuk ke rumah sakit itu berlombang-lombangnya sangat banyak dan sudah nggak bisa ditangani, karena udah sampai stadium yang sangat tinggi, stadium 4 dan lain sebagainya. Dan semakin tinggi, stadiumnya maka semakin mahal. Nah, semakin mahal maka mereka malah memilih semakin yaudahlah, mati aja gitu kan. Nah, ketika mereka meninggal, maka akan tumbuh lagi lah kemiskinan. Karena anak-anak mereka kan nggak punya orang tua lagi, tidak ada lagi yang memberikan mereka makan, karena anak-anak itu kan belum waktunya untuk bekerja. Tapi kalau orang tua mereka sudah nggak bekerja, atau mungkin hanya satu orang yang bekerja, yang lainnya sudah meninggal, maka mau nggak mau, misalnya mereka juga, oh ya juga mereka kebanyakan punya anak banyak ya. Kalau anaknya nomor satu bisa sekolah, mungkin anaknya yang kedua, tiga, empat, tidak bisa, atau sebaiknya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka pada tahun 2010-an, itu ada dokter namanya George Freeman, dia mengusulkan tentang adanya passion navigation. Nah, passion navigation ini kemudian dia kembangkan, pertama-tama di daerah Baltimore itu. Memang satu daerah yang kita bilang, kalau disebutnya Bronx ya, daerah kulit hitam yang sangat miskin di situ. Nah, muncul lah passion navigation. Nah, siapa itu passion navigation? Adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terlatih untuk bisa membantu masyarakat di sana, where, tentang kanker itu. Dan selain dari profesional, juga kemudian ada orang lokal yang bisa membantu, menyebelaskan tentang apa itu passion navigation, dan apa itu tentang kanker cancer. Karena, kalau tidak menggunakan orang yang lokal, atau orang komunitas tempat, itu sangat sulit untuk menerjemahkan pesan ya, bahasa-bahasa yang sangat rumit dalam istilah kedokteran atau kesehatan, masuk ke dalam konteks lingkungan mereka. Bahkan mereka ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris ya, misalnya untuk yang masyarakat Amerika Latif, atau yang dari Asia, dari Korea, gitu. Jadi, dibutuhkan namanya orang yang dari konteks lokal membantu, membantu men-screening masyarakat untuk melakukan cek kesehatan. Mungkin itu kali latar belakangnya ya. Oh, oke. Menarik, Pak Franz, tentang sejarah passion navigation itu ya. Berarti passion navigation itu awalnya karena kanker ya, Bu Dina? Ya, jadi kalau di Amerika Serikat, sebagai salah satu sumber pertama literatur soal passion navigation ini, awalnya memang dari Amerika Serikat. Jadi, yang tadi disebut Pak Franz, ada Dr. Freeman, beliau itu presiden dari American Cancer Society. Nah, tahun 89 sebenarnya, itu awal mulanya, dia mulai dipanggil nih untuk melakukan dengar pendapat di seluruh parlemen lokal ya di Amerika Serikat. Di situ dia memberikan berbagai macam testimoni tentang kehidupan orang miskin yang kebetulan didiagnose kanser, punya kanker. Jadi, di situ intinya betul orang miskin itu punya tantangan yang lebih besar, punya hambatan yang lebih tinggi ketika mereka didiagnose kanser. Selain karena mereka juga akan lebih cenderung terlambat didiagnosanya, sehingga tahapan untuk penyembuhan itu juga lebih sulit, jadi lebih fatal gitu ya. Keluarganya juga pada akhirnya akan terhambat nih untuk membantu si pasien, karena seringkali mereka juga nggak paham tentang sistem asuransi, sistem kesehatan di Amerika Serikat, dan rata-rata dari orang miskin, nggak cuma di Indonesia berarti ya, tapi juga di berbagai negara maju, itu masih mengalami masalah mereka terlempar dari sistem jaminan kesehatan mereka. Jadi, memang kenyataannya ya, di mana-mana sistem jaminan sosial itu ternyata cukup rumit ya, buat orang-orang yang kesehariannya itu termasuk miskin, dan kurang terdidik. Dan yang menarik di sini adalah, negara sebesar Amerika Serikat, sekaya Amerika Serikat, itu juga ternyata harus punya sistem bantuan juga untuk pasien-pasien mereka, karena kalau sekedar diselenggarakan saja, satu program jaminan kesehatan, tetap saja belum tentu menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu poin yang penting di sini, di dalam konteks patient navigation. Yang saya maksud miskin ini adalah, kelompok masyarakat yang kurang mampu ya, secara sosial ekonomi, tentu saja relatif dengan tingkatan di masyarakat di mana dia berada. Jadi, pasien navigation itu kemudian dia ternyata berhasil ya di Amerika, kemudian ketika berhasil, nanti ternyata kelompok masyarakat, miskin yang tidak mampu, yang kemudian dibantu untuk masuk ke dalam sistem navigasi kesehatan kanker di Amerika, itu semakin lama semakin banyak. Artinya, semakin terdeteksi berapa jumlah orang miskin di Amerika yang ternyata punya kanker, dan kemudian mereka dibantu untuk mulai melakukan tes-tes tertentu, khususnya perempuan ya, kanker rahim, dan kanker payudara, dan lain sebagainya itu dibimbing terus. Untuk mereka yang sudah kena kanser, tapi stagionya belum terlalu tinggi, maka mereka juga dibantu selain mendapatkan perawatan yang timely, maksudnya perawatan yang memang sudah waktunya harus diberikan, tapi juga dibantu untuk mendapatkan asuransi, karena mereka kebanyakan tidak punya asuransi. Nah, kenapa ya kok bisa berkembang? Sebetulnya tidak lain karena ada satu yayasan kanker di Amerika yang memang punya dana besar, ya, yayasan kanker ini termasuk yayasan yang sangat aktif, yang mereka menerima banyak dana dari seribitis, itu kemudian mereka menyalurkan ke rumah sakit, tapi dengan syarat bahwa, kalau Anda mau menerima bantuan dari kami, Anda harus menyediakan yang namanya passion navigation. Nah, setelah itu, makin berkembang, makin kompleks, makin terspesialis justru. Jadi, passion navigation itu bisa dibagi menjadi tiga kelompok, ya. Pertama adalah passion navigation yang terdiri dari orang-orang yang memang profesional, misalnya dengan latar belakang kesehatan, latar belakang pekerja sosial, latar belakang perawat, dan latar belakang pelokton, mereka menjadi passion navigation. Alam arti tidak hanya menangani, memberikan nasihatnya sehat soal kesehatan, tapi juga soal-soal sosial. Nah, selain itu ada juga yang disebut passion navigation layperson. Nah, kata layperson ini merujuk kepada sekelompok individu yang tidak punya latar belakang profesional, tapi bersedia untuk dilatih. Jadi, misalnya dia tokoh masyarakat, tokoh kulit hitam di sana, tokoh gereja, tapi mereka punya pengaruh. Nah, mereka masuk ke dalam sebuah program, diberikan pelatihan selama 6 bulan sampai setahun tentang kanker, bagaimana gejala, dan lain sebagainya, sampai terminasi. Nah, mereka kemudian membantu, membantu juga melakukan pencaharian masyarakat miskin yang kemungkinan terkena kanker. Nah, kelompok yang ketiga adalah kombinasi antara yang profesional dengan layperson. Jadi, ini kebanyakan untuk menangani kasus yang sangat besar dan kasus kanker yang sangat berat. Jadi, dibutuhkan tidak hanya profesional, tapi juga orang dari lingkungan setempat yang bisa membantu pasien bisa memulihkan kesehatannya. Nah, setelah dari kanker, mulai bertambang ke segala penyakit seperti IV, kemudian ke peresamia, litrumia, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, perkembangan pasien navigasi itu tidak bisa lepas dari dukungan dana, baik dari dana dari swasta ataupun dana dari pemerintah. Nah, ini yang kemungkinan tidak ada di negara seperti kita di Indonesia. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Terima kasih telah menonton!